KOMDAM Surabaya mengelar rekonstruksi kasus kematian Kofka Andi Dwi Harsono, Ajudan Dandim Lamongan yang tewas Oktober 2014 lalu di kantor unit intel Kodim 0812 Lamongan. KOMDAM Surabaya menghadirkan satu orang tersangka utama mantan komandan Kodim Lamongan, Yatol Adi Riza, dan enam tersangka lainnya yang diduga turut serta melakukan penganyayaan. Adegan dimulai dari proses pemborbolan penganyayaan hingga korban meninggal dunia. Dekonstruksi berlangsung tertutup dan dijaga kesat TNI. Dekonstruksi itu masih dalam tahap penyidikan untuk membuat terang suatu di dalam bidana, supaya pembuktian yang mudah dipersidangkan, diperjelas dengan proses rekonstruksi. Selanjutnya, jika rekonstruksi rangkung digelar, penyidik akan mengkurnakan berkas dan diserahkan ke auditor militer. Jika berkas lenap, maka diterahkan ke pengadilan militer TNI Purabaya.